kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta tutorial Oke teman-teman di video kali ini disini saya akan coba unlock lagi untuk aplikasi set edit ya karena sebelumnya disini kita sudah riset pabrik untuk Poco X3 Pro saya jadi kita perlu aktifkan kembali untuk aplikasi set editnya Nah jadi perlu diingat di sini kalau misalkan teman-teman mereset HPnya ke pengaturan pabrik dan kalau misalkan sudah mengaktifkan GPU tuner suite ya seperti itu atau GPU setting dia akan kembali ngerestart teman-teman untuk aplikasinya ya Nah di sini kita coba lihat dulu masuk ke dalam aplikasi set edit Nah di sini kita ke global table dan kita tidak bisa setting ataupun kita tidak bisa memasukkan settingan baru ya di global table jadi kita perlu unlock lagi dengan menggunakan script PM grandby 4a dot set edit 22 seperti itu dan perlu juga perlu teman-teman ketahui juga disini informasi ya kalau misalkan kita coba delete aplikasi set editnya pengaturan yang ada di sistem tabel itu semuanya akan kereset kereset ke default kembali teman-teman seperti itu tetapi ingat untuk di global table settingannya kalau misalkan dia itu memang bisa mempengaruhi si bagian sistem operasi ataupun Androidnya itu sendiri dia akan permanen seperti contoh disini ya settingan untuk GPU tuner suite nya sudah ada teman-teman cuman dia posisinya menjadi false ya seperti itu Nah kalau misalkan sebelumnya kita tidak masukkan coding ataupun script GPU tuner suite ini memang enggak ada harusnya teman-teman ya Nah ketika kita coba reset ke pengaturan pabrik eh ternyata di set edit di bagian global table untuk GPU tuner suite dia itu ada enggak hilang teman-teman jadi settingan ini dia menempel gitu kan jadi nempel gitu settingannya di global table makanya hati-hati disini jangan asal memasukkan script ya di global table kalau misalkan teman-teman sendiri enggak tahu fungsinya itu apa dan apakah ada efeknya karena kalau misalkan kita coba memasukkan script yang belum kita ketahui dan efeknya nanti apa itu bisa berdampak nanti ke si HP nya ada kendala teman-teman mau sinyal kah ataupun eh apa penangkap sinyal 4g ataupun apalah gitu teman-teman jadi ada masalah baru terkait teman-teman misalkan dapat tutorial Bang kalau misalkan saya coba masukkan script ini di sini saya kalau misalkan memang belum ada bukti ataupun belum teruji lah seperti itu saya enggak bakalan share teman-teman karena itu bisa membahayakan ya Oke jadi udah jelas disini terkait aplikasi set edit ya di sini kita langsung saja ke tutorialnya ya teman-teman ya tadi intro aja biar teman-teman di sini yang baru lihat ataupun gabung ke channel wajudu tutorial bisa tahu ya seperti itu Oke langsung saja di sini yang perlu kita siapkan ya aplikasinya tentu saja harus ada LADB set edit ya kemudian kalau misalkan di HP sudah Android 11 itu ada support debugging nirkabel atau wireless debugging jadi kita akan memanfaatkan itu ya wireless plus debugging kemudian aplikasi LADB dan set edit Oke seperti itu teman-teman Nah di sini saya sudah siapkan aplikasinya temen-temen ya di sini ada aplikasi LADB dan juga set edit kita cukup dengan menggunakan dua aplikasi ini saja dan kita coba masuk dulu ke bagian opsi developer teman-teman kalau misalkan di sini belum aktif kita coba aktifkan dulu ya Nah di sini masih belum ada untuk opsi developernya ya kita langsung saja disini aktifkan dengan masuk ke tentang telepon dan tak beberapa kali di versi MIUI sampai dia muncul tulisan Anda adalah seorang developer Oke langsung aja back dan kita langsung masuk lagi ke bagian sini teman-teman ke bagian setelan tambahan kemudian ke opsi pengembang nah disini teman-teman harus diperhatikan sebaik-baiknya ya langsung saja disini kita menuju ke debugging USB nah disini kita harus aktifkan dulu debugging USB nya sebelum yang lainnya kita aktifkan USB debugging biasa ada notifikasi seperti ini enggak usah khawatir teman-teman disini aman kita tinggal aktifkan aja ya kita tunggu disini oke aja nah seperti itu kemudian disini kalau misalkan di device Xiaomi itu biasanya ada debugging USB setelan keamanan ini wajib kita aktifkan kalau misalkan tidak diaktifkan yang enggak bakalan bisa nempel teman-teman untuk settingannya tadi ya gitu nah ini juga ada beberapa kasus disini kita harus login dulu Mi account kemudian juga kalau bisa teman-teman disini harus terpasang SIM card ya di dalam HP nya mau SIM card yang udah nggak aktif ya itu harus dipasang lah biar nanti bisa di verifikasi secara otomatis ya langsung saja disini kita nyalakan ataupun kita aktifkan nah disini ada peringatan penting memang betul disini kalau misalkan kita gunakan hanya untuk mengaktifkan GPU setting GPU tuner suite itu enggak bakalan masalah tetapi kalau fitur ini terus aktif itu yang bahaya teman-teman takutnya nanti ada aplikasi pihak ketiga yang menyusup gitu kan Nah jadi makanya nanti kalau udah selesai ini wajib di nonaktifkan kembali untuk fitur debugging USB setelan keamanannya Oke langsung terima disini kita tunggu mengizinkan atau tidak nah ia mengizinkan langsung teman-teman tanpa kendala disini untuk debugging USB setelan keamanannya selanjutnya disini kita langsung menuju ke debugging nirkabel nah ini dia teman-teman kalau misalkan di rumah tidak ada WiFi itu bisa teman-teman menggunakan koneksi HP kedua ya seperti itu disini ini saya koneksinya menggunakan Poco F3 sebagai WiFi dan jangan lupa di Poco F3 nya tersebut atau di HP yang teman-teman koneksikan itu harus dinyalakan data internetnya ya Oke langsung saja disini kita masuk ke debugging nirkabel disini kita nyalakan teman-teman seperti ini ya Nah kalau misalkan teman-teman disini ingin selalu ingatkan atau izinkan jaringan ini tinggal diklik saja kalau saya sih cuma untuk sekali aja ini ya jadi enggak usah diizinkan jaringan ini kemudian kita oke aja Nah kalau udah-udah seperti ini Oh nggak bisa sorry teman-teman jadi kali ini memang harus kita izinkan nah oke sebentar nah bisa ya itu bisa Nah terkadang ada kendala seperti itu jadi perlu kita izinkan tapi biasanya saya coba tes di tutorial sebelumnya di Poco F3 kalau nggak salah saya nggak coba checklist itu bisa oke nggak papa ya disini saya perangkatnya di Poco X3 Pro ya Oke langsung saja disini kita pasangkan perangkat dengan kode pemasangan disini juga ada hal penting nih kalau misalkan sebelumnya teman-teman sudah koneksikan debugging nirkabel ya dengan perangkat lain nah disini tuh biasanya akan ada host Nah kalau misalkan teman-teman ingin coba koneksikan lagi kalau bisa sih hostnya itu biar nanti tidak bertabrakan ya koneksinya itu dihapus dulu ya atau lupakan dulu untuk kosnya Oke disini langsung saja kita pasangkan dengan kode pemasangan dan nanti dia akan muncul seperti ini tapi batal dulu kita akan coba buat dulu menjadi dua Iya ini ya jadi speed screen gitu kan teman-teman nah seperti ini ini yang lainnya kita keluarkan dulu aja kita fokus disini ini buat jadi seperti ini dan kita langsung saja masuk ke dalam aplikasi LADB nah seperti ini teman-teman ya udah pada pahamlah pasti disini Oke langsung saja disini pasangkan perangkat dengan kode kita klik nah disini teman-teman ini ada ya ini kode pemasangannya nanti disimpan di piring untuk portnya ini yang 40661 seperti itu ya Oke langsung saja disini ya kita masukkan dulu portnya 4066 oh ini ini sorry 40661 oke kemudian disini kita masukkan untuk kode ininya kode piringnya ya no 33836 ya Nah seperti ini langsung saja kalau sudah sama persis ya tinggal langsung kita klik Oke saja kita tunggu Nah kalau misalkan disini sudah ada notifikasi hello world kemudian disini proses debugging nirkabel terhubung berarti ini sudah bisa ya sudah bisa kita masukkan script disini nah kemudian disini kalau misalkan teman-teman kesulitan boleh yang di bagian atas ini ini kita keluarkan dulu aja kita masuk dulu ke ADB kita semuanya buka ya Nah seperti ini ya Nah ini kemudian yang ininya kita buka dulu aja seperti ini dan kita keluarkan yang ini nah kemudian disini dia tetap di split screen Oke disini dia dead katanya teman-teman ya Nah proses kabel terhubung kembali dan dia hello world kembali jadi enggak masalah seperti itu karena kadang seperti itu tuh kalau responnya WiFi nya bagus biasanya akan langsung terkoneksi secara otomatis ya Nah kalau misalkan nanti gagal ada lagi tadi tulisan seperti itu diulangi teman-teman seperti itu ya untuk koneksinya nah kemudian disini kita ubah lagi menjadi split screen dan disini kita buka aplikasi set editnya biar nanti kita bisa langsung aja lihat scriptnya seperti ini ya Nah ini dia PM grand by 4a kemudian kita masukkan di sini ini kita coba eh susah ya kita susah naikkan harusnya ini posisinya di atas ya biar nanti bisa kelihatan tapi enggak papa kita langsung aja masukkan disini PM ya Nah ini langsung saja pakai PM yang enggak usah pakai di depannya lagi ya enggak usah pakai ADB sel enggak usah karena disini sudah ada sel komennya di langsung PM ya kemudian apa disini grand by 4 ayah saya lupa lagi dulu sudah hafal grand kemudian spasi dulu aja baik 4 ah ya kemudian titik disini seperti ini hati-hati dia itu ada di HP HP yang masih default ketika kita coba klik titik dia langsung spasi nah makanya disini harus langsung ya set edit seperti ini dua-dua nah baru disini spasi ya kalau langsung disini ketik lagi Android titik baru ya di sini permission permission ya kemudian titik white ini caps ya besar right kemudian underscore secure seperti ini underscore lagi setting temen-temen yang lainnya kita coba lihat dulu ya tempatnya ada yang salah PM Grant kemudian by 4a titik set edit dua-dua Android titik permission titik white underscore secure setting udah seperti itu seperti ini sama ya right right secure setting jadi teman-teman disini harus diperhatikan nih script ininya kadang-kadang ada Satu wajah titik atau satu wajah Huruf itu dia gagal teman-teman ya Nah ini seperti ini Kita coba cek lagi Kalau semuanya sudah sip Udah pasti ya langsung saja disini Teman-teman klik enter Langsung aja klik enter Nah kalau misalkan Dia tidak ada respon apa-apa Langsung hilang seperti ini Itu biasanya udah bisa Nah kemudian Kalau udah seperti ini teman-teman jangan dulu Keluarkan di debugging wirelessnya ya Biarkan dulu Kalau misalkan ini sih keluar gak apa-apa ya Kita coba keluarkan semuanya dulu Ini kita keluarkan Nah itu udah Resen aplikasi juga boleh kita keluarkan ya Ini udah gak ada semua Nah kalau misalkan disini Di set editnya udah Bisa kita masukkan setting di global table Baru nanti tinggal kita Keluarkan koneksinya Langsung aja disini ya Kita masuk ke global table Dan kita coba tes disini Add new setting Nah sekarang udah bisa teman-teman ya Sudah gak muncul lagi tulisan script yang kayak tadi Jadi disini teman-teman langsung aja Menuju ke bagian GPU tuner suite disini Kita ubah langsung aja disini teman-teman ya Nah edit Ubah menjadi true Nah seperti ini kita save Selanjutnya Disini jangan lupa kalau sudah diubah menjadi true Nah untuk resen aplikasinya disini Ataupun set editnya kita harus keluarkan Oke seperti itu teman-teman Kemudian disini langsung aja kita tes masuk ke dalam game turbo nya Nah sekarang disini sudah ada bawaan Nah udah ada pengaturan konfigurasi GPU settingnya Teman-teman Seperti itu ya Mudah lah Tutorialnya mudah Mudah dipahami ya Sekarang ini kalau pas awal-awal dulu saya buat tutorial Mungkin agak sedikit ribet ya Belibet gitu kan Kalau sekarang benar-benar udah jelas banget ya Saya buat tutorial untuk aktifkan GPU setting Di Poco X3 Pro Ataupun di hape device apapun Terutama device Xiaomi ya Hampir samalah caranya seperti ini Dan perlu diingat Kalau misalkan teman-teman sudah semuanya persis seperti tutorial Dan tidak muncul Itu kemungkinan ada dua Ya si hapenya itu memang atau software nya gak support Dan yang kedua hardware nya gak support Ya minimal sih kalau gak salah ya Harus menggunakan GPU Adreno Ya yang 6-18 ke atas Kalau dari GPU Mali atau Mediatek Kalau gak salah dari GPU Mali Gate 72 Ke atas MC4 Kalau gak salah Seperti itu teman-teman ya Tapi ya bisa dicoba aja lah Intinya dicoba dulu aja Kalau keluar berarti support Kalau enggak berarti ya Itu dia gak support teman-teman Nah selanjutnya kalau udah seperti ini Teman-teman langsung aja menuju ke tadi Ya balik lagi ke pengaturan Biar data-data kita aman Ataupun security kita aman Masuk lagi ke dalam setelan tambahan Kemudian ke opsi pengembang Kita disini pertama-tama matikan dulu Debugging USB setelan keamanannya Kemudian di bagian sini Debugging near kabelnya juga Ya kalau ada host disini Disini langsung saja kita lupakan Seperti itu ya Kemudian kita non-aktifkan Debugging near kabel Selanjutnya disini teman-teman Langsung non-aktifkan Debugging USB Back dan selesai Udah tutorialnya selesai Seperti itu teman-teman Untuk mengaktifkan Debugging Eh sorry Untuk mengaktifkan GPU setting Terbaru ya Terbaru di 2022 ini Saya coba tes di Poco X3 Pro Dan dia bisa Berjalan dengan lancar Teman-teman Oke Itu ya mungkin udah jelas banget disini Tutorial dari pas tadi intro Penjelasan sedikit Reket set edit dan lainnya Dan sampai sekarang Sudah kita coba tes Untuk aktifkan GPU setting Oh tambahan disini Aplikasi-aplikasi yang perlu Kita setting dengan menggunakan LADB Ya terutama aplikasi pixel Kemudian resolution changer Kalau kita coba hapus aplikasinya Kita perlu unlock lagi Kita harus aktifkan lagi Dengan menggunakan Si LADB ini Dengan menggunakan Debugging Winer Cable Teman-teman Seperti itu ya Itu tambahan Jadi kalau misalkan teman-teman Tadi udah di restart semua Di pengaturan pabrik Dan ternyata ketika coba Menggunakan aplikasi pixel Ataupun resolution changer Itu tidak bisa Harus diaktifkan ulang Teman-teman Seperti itu ya Itu tambahan Oke Itu saja mungkin teman-teman Di video kali ini Mudah-mudahan ini jelas Banget ya Seperti itu ya Terima kasih yang sudah Setia selalu di channel Ojek Tutorial Dan sudah subscribe Kemudian sudah share videonya ya Seperti itu Terima kasih sekali ya teman-teman Yuk sampai ketemu lagi Di video selanjutnya